Dirikan dinasti di tengah hutan, sosok Pasutri tinggal di hutan perbatasan Ciamis Majalengga, dinamakan Dinasti Tarikoh Sawahia. Baru-baru ini, viral di media sosial kisah sepasang suami istri yang nyaman tinggal di hutan hingga bisa mendirikan dinasti. Kisah pasangan ini pun tak pelak menarik perhatian netizen. Kisah Pasutri ini menarik perhatian publik karena mereka mendirikan dinasti yang mereka sebut Dinasti Tarikoh Sawahia. Kisah Pasutri tinggal di hutan tersebut viral dibagikan akun tiktok at kartika.hidro.tv. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang konten kreator mengunjungi rumah di tengah hutan. Ternyata rumah tersebut ditempati Pasutri. Sebelum menemukan rumah Pasutri yang terpencil di tengah hutan itu, konten kreator itu harus melewati hutan. Hingga akhirnya mereka sampai di rumah Pasutri tersebut yang berada di antara dua lembah. Sang konten kreator tak menyebutkan lebih detail mengenai lokasi rumah Pasutri di tengah hutan tersebut. Namun, ia mengungkap Pasutri yang tinggal di hutan tersebut berada di perbatasan antara Kecamatan Majalengka dan Ciamis, Jawa Barat. Pasutri yang tinggal di rumah tengah hutan itu terbilang orang pintar. Disebutkan, Pasutri itu pernah mengeyam pendidikan perguruan tinggi yang diketahui mantan mahasiswa UPi Bandung. Hal itu menarik perhatian, karena diketahui Pasutri tersebut memilih tinggal di hutan, karena mengindari keramaian hingga mendirikan dinasti. Di sana terlihat berdiri beberapa rumah yang berada di tengah lembah dan dikelilingi sawah. Beberapa bangunan rumah di lembah tersebut pun tampak sederhana. Tampak rumah tersebut terbuat dari kayu dan bilik. Selain rumah, di sana juga terdapat beberapa bangunan sederhana yang lainnya yang terpisah. Di antaranya ada gubuk khusus seperti musala dan rumah pertemuan. Setelah dihampiri, Pasutri pemilik rumah di tengah hutan itu akhirnya menyambut tamu. Sang pria bernama Ihung. Ihung membenarkan bahwa tempat tinggalnya itu dia sebut dinasti Torikoh Sawahiyah. Namun, ia menjelaskan bahwa dinasti yang didirikannya bukan kerajaan dalam pengertian gamblang. Ia menyebut dinasti Torikoh Sawahiyah itu dia dirikan sebagai tatanan dan cara pandang terhadap hidup. Lalu ia mengungkap asal-usul nama Torikoh Sawahiyah karena mereka tinggal di tengah-tengah sawah dan hutan. Kerajaannya bercanda kalau teorinya dinasti Torikoh Sawahiyahnya itu benar. Maksudnya kerajaan di sini itu kita punya cara pandang tersendiri tentang sikap terhadap hidup ini, kata Ihung. Lebih lanjut, Ihung menjelaskan Torikoh yang dimaksudnya bukan terkait tentang syariat agama. Namun, nama Torikoh tersebut memang diambil dari istilah Torikoh aliran ilmu tasawuf. Disebut Torikoh Sawahiyah ini kita hanya meminjam diksi itu aja. Jadi sebenarnya Torikoh Sawahiyah karena kita bertempat tinggal di sawah, maka kita mengatakan Torikoh Sawahiyah. Jadi pola hidup dan cara berpikirnya juga ya ala-ala udik kita mah, ala-ala orang kampung, ujarnya. Ihung mengaku mereka belajar dari alam langsung. Seperti belajar mencintai, menghormati, bagaimana bersinambung dan hidup bersama alam. Bagi Ihung semua yang terjadi di sekitarnya baik itu dari hewan-hewan kecil dan alam sekitarnya adalah pelajaran. Lantas, Ihung menjelaskan alasan dirinya dan istri memilih tinggal di hutan tersebut. Ihung mengaku alasan ia tinggal di rumah tengah hutan itu karena nyaman. Ini alasan paling sederhana, ya karena nyaman, ujarnya. Hirup pikuk itu bagi sayak semrawutan, selama tatanan hirup pikuk itu belum diatur, belum dikemas dengan rapi. Mohon maaf, saya melihat hirup pikuk yang terjadi di Indonesia hari ini bukan hirup pikuk yang indah, tapi mumet yang rungsing, bikin macet otak dan nalar kita, tegasnya. Adapun alasan kedua dirinya tinggal di hutan karena ingin merenung, bertafakur. Menurutnya, dengan mengasihkan diri jauh dari hirup pikuk dirinya bisa introspeksi diri. Selama menjalani hidupnya yang jauh dari keramaian perkotaan, Ihung pun menegaskan bukan berarti dirinya tak butuh dan tak mengikuti modernisasi. Namun, ia ingin menjalani hidup dengan konsep kesederhanaan. Ia memutuskan untuk tidak gelisah memikirkan hidup dengan banyaknya tuntutan seperti di perkotaan. Ia mencontohkan selama masih ada kayu yang bisa dibakar, ia bisa menggunakannya untuk memasak, daripada membeli gas LPG yang harus dibayar dengan uang cukup mahal.